Good morning geng geng ini sudah balik sekarang kita keluar buat Karaja kek nah geng ini adalah saya punya Karaja sudah sampai bertimbun sampai malam baru siap nih geng oke kita susun dulu kek sekarang saya bermula Karaja kertas-kertas sudah saya susun semua jadi seperti biasa macam yang video-video sebelum ini saya sudah bagitahu sebelum saya menghantar anak sekolah saya akan buat kerja dulu oke geng sebenarnya saya buat video ini sebab kamu tengok yang video ini yang saya buat kerja di rumah saya menerima banyak sangat orang DM saya di Facebook mereka menanya ada kerja kosong mau minta kerja sampai di IG siapun ada yang bertanya meminta kerja ini tetapi saya rasa hanya di sekitar disini sejak ada ini ini pun semua apa masih pula itu anjing semua ibu-ibu saya tengok si apa nih ni si Sumandak ADL punya channel saya tengah running dia punya video semua tinggal sikit lagi tapi Sumandak ADL video-video Sumandak ada yang saya komen ada yang saya tidak komen kalau saya menggunakan telepon saya ini saya komen tapi kalau saya menggunakan telepon saya punya anak bujang saya tidak komen saya cuma running saja nah sudah habis jadi sekarang yang terbaru ini yang cara menanam cara menanam bunga raya ini sekarang tinggal baru bermula tinggal yang video-video terbaru sejak saya belum menonton yang telepon untuk telepon anak saya saya running si Sumandak ADL oke selepas ini saya akan running video orang kita bah tika udah tahulah saya takut silah sebut saya running dia punya video oke kita sambung bercerita geng jadi banyak yang DM bertanya pasal dikerja jadi buat masa ini memang tidak kekosongan lah dia potong tuh dahan tidak kekosongan sebab cuma di kawasan ini sejabat tupahat dan kawasan saya sahaja dan semua yang kerja nih semua adalah suri rumah yang kerja nih kertas sama ada Melayu Melayu pun ada orang kerja di kilang saya punya toki pun Melayu pun ada kerja jadi tidak kekosongan saya sangat minta maaf oke ada yang banyak sangat banyak sangat yang bertanya pasal kerja ini dan banyak juga yang bertanya pasal harga bayaran saya punya kerja ini berapa pendapatan berapa bayaran sebab saya kerja ini kerja borong ini saya punya kerja oh saya lupa bagi tau untuk konten yang challenge si Amira punya channel semandak punya challenge challenge hari itu makan tuh jantung pisang sorry kalau bisingan saya di luar rumah makan tuh jantung pisang saya belum ada jumpa jantung pisang mungkin hari ahad baru saya akan misi mencari jantung pisang tebu ada di belakang rumah Alex hari itu saya ambil tebu tetapi ada ini jadi tidak berani ambil saya tunggu dulu hari ahad saya punya cintaku cuti baru saya suruh diambil lepas itu yang petai petai pun hari ahad saya akan mencari petai saya banyak sangat challenge yang terkumpul ke nanti saya akan buat juga don't worry saya adalah ratu challenge hahaha oke sambil saya kerja nih saya as tunduk sedikit supaya aku menampu nah pak nih sambil saya bercakap sambil saya kerja nih geng tapi macam tidak bagus pula kalau saya tengah kerja kamu bercakap kamu tidak nampak muka jadi banyak kasih dengan muka saya dan yang gunguk oke geng begini kerja saya ini main borong main borong cara pengiraan gaji ini borong macam macam mana mau cakap ini dalam sepuluh begini panjang saya buat harga dia satu satu ringgit seringgit dia borong jadi contohnya lah kalau dalam satu hari toke bagi saya dua ratus ikat dua ratus ikat jadi dua ratus ikat itu bermakna dua puluh ringgit jadi kalau lima puluh ikat lima ratus ikat itu bermakna lima puluh ringgit maksud itu lima ratus ikat sebenarnya lima puluh ikat saja tapi dalam satu ikat itu ada sepuluh macamnya aja aja oke dalam satu ikat itu ada sepuluh itu ada sepuluh macam nih jadi sepuluh itu adalah satu ringgit mungkin ada diantara kamu mau habis select sedia ini kan saya tidak komen pas itu satu ikat itu adalah satu ringgit jadi buat masa sekarang Saya cuma minta dalam satu hari 60 ikat saja Bermakna harga dia 60 ringgit Jadi kamu sudah boleh teka berapa Dalam satu bulan saya dapat Kalau saya ada masa Dalam banyak masa Ada masa macam anak-anak sekolah cuti Sekarang pun anak saya menolong juga Kadang saya minta Pernah saya buat dalam satu hari 1 ribu ikat Tapi ada anak-anak menolong 1 ribu ikat itu bermakna 100 Kalau uang ringgit adalah 100 ringgit Jadi pernah juga saya dapat 100 lebih 80 ringgit 70 ringgit 50 ringgit 60 ringgit Paling sikit lah saya dapat Sekarang dalam satu hari Tapi itu saya rasa sudah cukup banyak Bagi yang suri rumah Itu sudah terlebih cukup banyak Oke kita bertukar tali Tadi merah sudah habis Saksikan oke 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 geng Tali merah dan sebenarnya Saya sudah mulai tali putih Oke Sambil menonton video Sumandak EDL Oke kita sambung ke raja lagi Oke geng Oke geng Nah ini adalah kerja saya Sudah bertukar tali putih Nah seperti bahasnya Saya di luar rumah sahaja Setiap hari macam ini geng Dari pagi sampai malam Dari pukul 10 Sampai malam lah Kecuali kalau anak-anak saya cuti sekolah Saya punya kerja cepat siap Kadang pukul 5 atau pukul 6 Sudah siap saya punya kerja Sudah boleh guyang kaki geng Jadi kadang Sambil saya kerja Sambil saya akan menonton video geng-geng semua Seperti inilah Saya boleh kerja sambil menonton Jadi kadang kalau geng-geng Nampak komen saya di video geng-geng yang lain Pendek sejak komen itu bermakna Saya sedang bekerja Sebelah pagi saya mulai pukul 10 Dan saya akan stop pada pukul 11.30 lah Sebab saya mulai menghantar anak sekolah Saya hantar anak sekolah Sebelah petang Dan saya akan ambil terus yang perempuan Dan ambil terus yang abang Macam itu Oke jadi Masa kerja saya ini terbatas Sebab saya berdiri duduk Antar dan ambil anak sekolah Kecuali kalau saya sudah Pukul 7 malam Pukul 7.30 lah Pukul 8 Baru saya boleh duduk diam Sambung buat kerja Tidak Tanpa gangguan lah Tidak berdiri duduk Antar lagi kan Sebab anak-anak pun sudah balik semua Oke geng Macam ini sejak saya punya kerja Mungkin hari-hari kamu nampak konten saya Selepas ini bekerja Sebab sekarang kerja saya sangat-sangat Mau cepat dikerja Jadi nanti challenge itu Nanti saya akan buat juga challenge-challenge itu Cuma Macam inilah kalau suri rumah Yang bekerja di rumah Lagi bagus kalau suri rumah Mencari kerja sambilan di rumah Dulu saya kerja Nanti saya cerita itu Oke next Sebelum saya cerita kerja apa saya dulu Jangan cerita sepenuhnya Nanti kita kehilangan Tajuk perbualan Oke geng Ini kerja ini memang memerlukan skill Dan masa yang lama Supaya kita menjadi cepat ikat Kamu boleh nampak cara saya mengikat tuh geng Mungkin kamu nampak Macam tidak diikat Tapi memang Tali itu memang diikat kuat Sekarang saya mau Kalau sudah hantar anak pergi sekolah Macam inilah keadaan Saya diberdiri duduk Berdiri duduk Sambil kerja Jadi nanti saya balik ambil anak sekolah Baru saya sambil kerja lagi Oke geng Terima kasih karena menonton Jangan kamu lupa Belanja saya like Comment di bawah Dan subscribe Bye Oke geng Ini adalah yang saya siap tadi Belum banyak lagi Mengantar anak sudah Anak untuk tali yang sama Oke bye